Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, anak-anak hebat SD Muhammadiyah Kompleks Gresik Baiklah anak-anak sebelum kita mulai materi kita pada hari ini Kita baca basmala dulu ya bersama Bu Amel Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya pelajarannya Baik anak-anak, selamat datang kembali dalam kelas 9 Hari ini kita akan belajar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas 3 SD Muhammadiyah Kompleks Gresik Nah hari ini Bu Amel akan membantu anak-anak untuk mengenal menu home pada aplikasi pain Anak-anak sudah siap? Mari kita mulai Sebelum kita mulai Bu Amel ingin membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini Mengetahui dan memahami icon-icon yang berada pada menu home pada aplikasi pain Anak-anak pasti familiar ya dengan aplikasi pain karena beberapa materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu Nah untuk hari ini tugasnya silahkan memperhatikan video pembelajaran hari ini dengan baik Cukup memperhatikan video pembelajaran hari ini dengan baik Oke kita mulai ya Nah untuk mereview tentang apa itu pain Bu Amel sudah cantumkan di powerpoint Pain adalah salah satu aplikasi menggambar yang terdapat dalam program komputer Anak-anak bisa menggambar sekaligus mengwarnai objek yang anak-anak gambar di aplikasi pain Nah untuk anak-anak yang tidak mempunyai komputer jangan khawatir Nanti kalau pandemi ini sudah berakhir dan anak-anak bisa kembali ke sekolah Kita praktek di lab komputer ya Oke untuk mereview beberapa materi sebelumnya ini adalah lembar kerja pada aplikasi pain Bisa anak-anak lihat ya disitu ada menu home yang berada di sebelah atas Kemudian ada menu view Hari ini Bu Amel fokus pada apa saja icon-icon yang berada pada menu home Ya Oke nah seperti yang Bu Amel katakan sebelumnya Kita hari ini fokus pada menu home beserta icon-icon di dalamnya Apa saja ya icon-icon yang berada pada menu home yang di dalam aplikasi pain Oke ada clipboard Nah dalam clipboard ini ada icon apa saja anak-anak Ada pastek Ada icon cut Dan juga icon copy Kemudian di image Ya ada icon select Icon crop Ini untuk meng-crop Ya Desain Dan juga icon rotate Nah ini anak-anak bisa melihat perbedaan antara menu Perbedaan antara icon-icon yang berada pada saat menu clipboard maupun image Nah kemudian pada saat menu tools ini ada beberapa icon sana Yang pertama ada icon pencil Kemudian ada icon fill with color Ada icon text Kemudian icon brush Ada icon magnifier untuk memperbesar atau memperkecil Kemudian ada icon color picker Dan juga icon eraser atau untuk menghapus objek atau shape yang anak-anak tidak menginginkan Ya ini adalah icon-icon yang berada pada saat menu tools Nah kemudian ada shapes Di dalam shapes ini ada banyak sekali icon ya anak-anak Bisa dilihat disini ada icon line Ya ada curve Ada oval Rectangle dan yang lainnya Ini adalah bentuk dasar yang bisa anak-anak gunakan ketika anak-anak ingin menggambar pada aplikasi page Nah kemudian disini ada outline dan juga ada fill Nah kalau anak-anak sudah menggambar bentuk menggunakan submenu shapes ini Anak-anak bisa mempercantik dan memperindah menggunakan submenu colors Disini anak-anak bisa menggunakan warna-warna yang sudah disediakan Ada color 1, color 2 Kemudian disini ada pilihan colorsnya Dan disini ada edit colors Seumpama anak-anak disini ada warna yang tidak sesuai Atau ingin menambahkan warna yang lain Anak-anak bisa menambahkan melalui edit colors Disini ada warna-warna yang bisa memungkinkan anak-anak menambahkan warna yang diinginkan Oke Nah itu tadi materi yang biasa Bu Amel berikan pada hari ini Semoga bermanfaat ya anak-anak Baik anak-anak demikian materi kita pada hari ini Kita bertemu dengan Bu Amel di lain kesempatan Di lain video dan di lain topik Jangan lupa ya Like, Share, Subscribe channel Bu Amel Di Giri Ski Amalia Dan tentunya channel SD Muhammadiyah Kepleks Girsik Assalamualaikum Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.